Hai harus benar-benar kering ya Hai 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 Tunggu kan dagingnya tadi Hai 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 tadu sampai rata dulu aja ke susu tima kebekan meneng kebekan mie ternyata medok Mie nih Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel salimbrot teman-teman Nah kali ini salimbrot mau bikin mie ayam untuk buka puasa nanti ya karena daripada kita beli gitu ya kemarin kami bikin sendiri minyak minyak bikin sendiri dan sekarang pengen bikin lagi bikin sendiri ya ada 500 gram tepung terigu ya saya pakai cakra terus ada dua butir telur ada 130 mili air dan juga nanti dikasih sedikit garam Oke langsung saja kita Allah teman-teman kita pakai satu jumbut garam 2 ya 2 jumbut langsung saja kita pecah di sini oke kita aduk-aduk ya langsung saja kita masukkan sedikit demi sedikit air nah teman-teman kalau seperti ini sudah ya sudah sudah mencapur jadi satu teman-teman enggak usah terlalu kali jangan takut ini apa enggak lembut kaki-kaki apa ya ikan Hai woi oke ini adonan kita adonan sudah siap ya jadi ini adalah kita diamkan selama 30 menit teman-teman kita tutup pakai kain bersih ya Oke selama kita nunggu adonannya setengah jam sekarang kita bikin ayamnya ya bumbu ayamnya dulu ini nah disini ini ya ada lengkuas ada kunyit ada serai terus ini ada jahe ada juga kemiri teman-teman ya terus ada bawang merah bawang putih ini tumbar merica ya terus disini juga ada daun jeruk ya nanti untuk dicemplungnya ya boleh juga salam tapi saya lebih suka pakai jeruk ya oke kalau yang ini nanti kita ke breakfast aja kita sisihkan nah kita sisihkan lalu ini kita haluskan teman-teman ya kita tambahin garam oke sudah sekarang kita iris-iris dulu dagingnya teman-teman oke disini saya pakai campur ya enggak enggak ada pilihan ini ada setengah kilo ya cuma sedikit kita irisin gede-gede nah cuma cuma sendiri kita lebih suka campur teman-teman jadi balung-balung gitu cah-cah-cah pokoknya jadi satu gitu aja soalnya kita itu sudah suka yang ader berbalung-balung bertulang-tulang gitu jadi dikrikit-krikiti gitu seneng pokoknya irisnya sesuai selera teman-teman ya ya pokoknya kayak namanya ayam gitu kan biasanya ada yang sampai lembut gitu kalau saya suka besar-besar langsung saja ini sebelum saya masak akan saya ini apa ntar apa di digodok sedikit teman-teman ya direbus bentar supaya kotorannya hilang ini langsung saja kita rebus ya ini enggak usah terlalu inget ya misalkan kotorannya ngangkat semuanya nggak usah sampai empuk empuk banget enggak nanti masih dimasak lagi nah ini sudah ya teman-teman kita matikan kita kecilkan aja nah ini saya pindah wajan untuk masak nasi eh untuk masak nanti ya oke teman-teman ini langsung saja kita masak ya kasih dulu teman-teman kalau biasanya kalau dijual itu kita masak bumbunya kita banyakin disini minyak kita banyakin terus nanti kita ketika bumbunya sudah matang minyaknya kita angkat gitu nanti minyaknya itu untuk apa namanya campur sama minyak tadi yang mau dimakan ya tetapi ini saya campur saja enggak yang neko-neko langsung saja kita masak langsung saja kita masukkan bersamaan ya nah kenapa disini saya pakai bumbu banyak ya karena nanti kita nggak pakai bumbu apa-apa jadi bumbunya itu hanya ada di ayam saja ya teman-teman oke kita sudah masang ini sudah masang ya bumbunya jarum kita masukkan dagingnya tadi langsung kita masukkan air terus kita ungkot ya sampai benar-benar resep kumbunya teman-teman ini masih kurang airnya ya ini akan saya tambahin airnya kita masukkan daun jeruk tambah 1 sendok eh 2 sendok apa sendok kecil ya gula putih kita tambah roiko atau penyedap ini opsional pakai boleh nggak boleh dan kita tambah kecap teman-teman nah ini kita awali masukinnya ya supaya dagingnya itu resep ya kita tambah kecil ya kita tambah lagi nah ini kita rebus sampai matang oke teman-teman ini ada daun apa daun bawang kita masukkan ya supaya lebih sedap semuanya semuanya ya wow nah teman-teman ini sudah matang ya ini memang sengaja di ada kuahnya karena nanti kuahnya juga ikut ikut apa untuk makan teman-teman karena ini kuahnya bumbunya disini bumbunya dari kuah aku nek ngomong wis ngomong bahasa saya itu sudah tiba ini ya terus nggak konsen karena luwe campur ngantuk oke teman-teman karena sudah siap semua ini sayurannya nanti tinggal direbus ya terus ini timurnya tak sasah-sasah gitu aja sambal juga udah matang nah disini apa namanya adonan mie nya tadi udah ada 30 menit lebih ya sekarang kita giling dulu oke ini siap kita giling kita gilingnya di luar ya karena ini dicokotin gini teman-teman ya nah ben siset oke oke tepung gula lu ur kok kono tiba kono tunin yang kena lu yung sapa kono cuma aku nyegat neng kono ini namanya ya ini namanya ya jangan cuplos banget hmm mana ini ini nggak tau2 buat cili-cili mah enak ngawang eh ombo ombo buat cili-cili cili-cili aja harus benar-benar kering ya jadi wal 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 tempat di gogut enak ya dibiskan dulu selamat menikmati ini mie kepeng nah teman-teman sudah selesai jadi segini ini masih belum direbus nanti kalau direbus makin mekar tuh bagus kan tipis-tipis mulai direbus oke mie nya terus direbus mie ini tidak ditumbuk tidak ditumbuk terus ditinggal blotong kelat teman-teman jadi kurang bagus langsung direbus bagus ya malah bagus tapi kecew tetap kenyang kayak ini tadi bekas bodoh sayur ya ini minyak sayur cuma kayak minyak alhamdulillah sudah jadi semua teman-teman ya kita tinggal nunggu beberapa menit lagi ini sudah tak toto tinggal berbuka kita bikin es teh saja ya dan disini untuk pemanisnya buahnya ada pepaya dan lancar dan disini kuahnya nanti kita panaskan lagi ini tadi kuahnya teman-teman cuma tak tambahin bawang geprek saja sama garam udah ya karena bumbunya sudah ada di ayam semua dan ini saya tambahin bakso karena tadi saya bikin bakso urat nah nanti kita panaskan lagi oke kita nunggu sekitar 7 menit lagi alhamdulillah sudah azan maghrib dan disini akan saya batalkan dulu teman-teman lalu sholat maghrib terus kita santap bismillahirrahmanirrahim kamu gimana pak? sholat apa makan dulu? sholat dulu aja ya oke oke teman-teman sekarang kita buka puasa wow porsi ini benar-benar wah ini enak banget enak-enak enak-enak gawinannya coba ma? enak-enak hmm 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 kita ublek hmm sambelnya wow ini gak tak kayak kecap ya nah aku enak mie ayam enak mie ayam gak seneng kayak kecap soalnya kumbunnya bisa enak kecap ya wow oh my god oh my love oh my heart taduk sampe rata dulu taduk sampe rata dulu ojo ke susu timak gak kebekan mie gak kebekan mie ternyata medok mie bismillahirrahmanirrahim pertama-tama kita kikit dulu bakso nya urat hmm hmm oke 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 hmm enak gawin hmm kita coba dulu hmm ketipetan gawin hahaha udah kita coba hmm bismillahirrahmanirrahim hmm gak apa-apa hmm gak apa-apa oke 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 teman-teman karena saya ingin menikmati rasa mie ayam ini ya teman-teman udah dulu saya mau makan dulu dan teman-teman jangan buat subscribe di channel saling beruntung saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati